Hai teman-teman ketemu lagi nih sama channel Afika Ciprut selain ini aku bikinnya tanpa lemnya teman-teman benar-benar tanpa lem kalian penasaran kan aku bikinnya dari bahan apa aku dulu tahun 2019 sudah pernah bikin slime ini teman-teman tapi untuk yang ini lebih bagus karena warnanya metalik dan bersih seperti ini penasaran kan aku bikinnya dari bahan apa aja yuk tonton videonya sampai selesai ya teman-teman ini dia nih teman-teman bahan-bahannya ini aku pakai sterofoam atau gabus yang masih baru sama minyak kayu putih kalau tahun 2019 dulu aku pakenya itu sterofoam bekas Yuk tonton lanjutannya pertama-tama masukkan minyak kayu putihnya ke dalam wadah lalu tinggal masukkan aja tuh sterofoam atau gabusnya ke dalam campuran minyak kayu putih tadi di video yang ini sengaja enggak aku skip ya teman-teman ini aku lanjut cuman aku cepetin aja supaya kalian tentu bisa tahu prosesnya mulai dari gabus sampai jadi slimenya itu butuh waktu lumayan lama sekitar 10 menitan tapi di video ini nanti enggak aku skip sama sekali cuman aku cepetin aja durasinya jadi biar kalian enggak bosen nontonnya ini sengaja aku aduk supaya cepet kecampur ya untuk campuran sterofoam sama campuran minyak kayu putihnya untuk ngasih sterofoamnya juga ini enggak langsung aku kasih banyak tapi sedikit demi sedikit supaya apa lebih meresap minyak kayu putihnya jadi nanti lebih cepat ininya jadi slimenya tuh bisa lebih cepat gitu maksudku tuh kan teman-teman sudah mulai mengempis nih sterofoamnya kalau kalian pakai sterofoam baru seperti yang punya aku ini nanti hasil slimenya itu bisa warnanya bisa metalik seperti di video yang awal-awal tadi tapi kalau kalian pakenya itu sterofoam bekas kayak yang videoku tahun 2019 hasilnya jadi kurang cantik deh karena durasinya terlalu lama sekarang ini aku tambahin sterofoam lagi tapi langsung aku skip ya teman-teman nah sekarang jadinya seperti ini teman-teman kalau sudah meleleh semua ini masih ada beberapa yang belum meleleh jadi masih ada perongkol perongkolnya gitu tapi nanti kalau kalian diamkan lebih lama lagi nanti bisa lebih halus lagi selainnya warnanya cantik ya teman-teman dan ini lebih stretchy daripada kalian bikin dari sterofoam bekas loh teman-teman beneran kalau yang pakai dari sterofoam bekas itu hasilnya itu cepat mengeras tapi kalau ini tuh enggak cepat mengeras dan lebih stress hidup lebih stretchy juga masukku itu dia teman-teman video hari ini selamat menonton dan selamat mencoba bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini tolong untuk segera di subscribe ya dan jangan lupa like dan komen juga terimakasih sudah menonton dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati